Halo sahabat setia channel gudang tutorial 99 di video kali ini saya membahas cara menggunakan kamera Google tapi sebelum melanjutkan ke videonya saya sarankan untuk menekan tombol like kemudian subscribe serta klikkan lonceng notifikasinya nah jadi selain kita mencari subjek menggunakan kata-kata dari pencarian Google tersebut kita juga bisa menggunakan kamera Google untuk mencari sebuah benar cuma dari foto tersebut jadi semakin kesini Google semakin canggih kawan Oke bagaimana ke penyelesaian untuk menggunakannya untuk selanjutnya Mari kita simak videonya Oke kita lanjutkan kita lanjut ke pembahasan cara menggunakan kamera Google tersebut langkah pertama yang harus kita lakukan kita mengatik di bar pencarian yaitu klik bagian kamera di bagian Google atas tersebut ini namanya Google Lens menulisuri dengan kamera kita bisa mempertanyakan sesuatu dengan foto ataupun dengan kamera yang kita arahkan kemudian fotokan kita bisa mencari pengertian ataupun penjelasan dari foto tersebut contohnya saya mengambil foto energin kita search nah disini sekarang muncul energin 3 disini macam-macam energin sudah muncul jadi sangat mudah sekali kawan kita langsung saja menggunakan kamera kemudian seperti memotret dan juga kita search nanti akan muncul pengertiannya sendiri disini kita bisa mencari semua yang berkaitan dengan foto tersebut termasuk dari pengertian penjelasan gambar berita video dan lain sebagainya jadi kalau teman-teman teman-teman juga punya foto ya tapi sesuatu yang belum pernah mengerti oleh teman-teman teman juga bisa menggunakan Google foto tersebut untuk mencari penjelasannya contohnya saya memotret tripod saya kemudian di search nah sekarang sudah muncul ini macam-macam tripod yang serupa dengan saya jadi saking canggihnya sekarang Google menggunakan fitur kamera juga untuk mencari hasil pencarian atau penjelasan dari gambar tersebut fitur-fiturnya juga lengkap kemudian bisa diterjemahkan juga dari foto tersebut jadi Google tersebut kita harus mengupdate nya dulu ya karena Google itu mungkin juga suka mengupdate sendiri fitur-fiturnya ini hasil dari pencarian gambar tripod yang saya unggah tersebut nah mungkin cukup sekian dari penjelasan cara menggunakan kamera Google tersebut terima kasih sudah menonton dan subscribe dan ikuti saya di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati